Pak Sujana, jadi konkretnya di Kerawang, itu kalau Anda gambarkan ke kami begitu ya, ormas-ormasnya itu seperti apa sampai kemudian ada yang meninggal seperti yang kita lihat kemarin Pak? Kerawang itu kota industri, sehingga kota industri ini dibidik oleh para pembisnis-pembisnis limbah ya, dari mana-mana. Jadi selalu terjadi, pertama terkait dengan tempat ibadah, rembutan limbah ekonomi, kemudian terkait dengan sengketa lahan, karena perluasan daripada kawasan industri di wilayah Kabupaten Kerawang. Kalau melihat rangkaian kekerasan bentrok antar ormas, kecenderungannya adalah motifnya ekonomi. Di level masyarakat kita paling bawah, rebutan lahan parkir, rebutan ini, rebutan itu. Ormas-ormas biarkan bertumbuh seperti jamur, tetapi negara tidak hadir melakukan sesuatu apapun, kecuali hanya di level regulasi bahwa mereka harus mendaftarkan diri. Negara punya kewajiban hadir membina ormas-ormas ini agar mereka berdaya sekaligus, mereka juga sebetulnya bisa menjadi partner negara, partner pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Masalah pembinaan, ya itu tadi, apakah tujuan-tujuan dari sebuah organisasi itu, ya dia ingin misalnya menjadikan atau memberikan partisipasi pembangunan kepada negara. Atau memang dia secara mandiri, kan tidak semua juga organisasi ingin dapat bantuan dari pemerintah. Ada juga dia secara mandiri. Ada kecenderungan memang setiap kali ada masalah yang dimulakan oleh organisasi, solusinya adalah pembinaan dan kontrol yang lebih ketat oleh negara. Saya rasa dalam hal ini itu tidak begitu tepat, karena masalah akarnya adalah masalah sosial. Jadi, menurut saya, peristiwa yang sangat menyedihkan tadi itu menunjukkan manfaatnya dan mudaratnya adanya ormas banyak sekali. Manfaatnya adalah bagi orang-orang yang tidak tersentuh dengan program-program pemerintah, yang disebut tadi oleh Pak Lukman Tertindas, dan mudaratnya cara yang mereka menggunakan untuk mencari nafkah dan memberikan kesempatan bagi anggotanya, menimbulkan konflik dan sehingga ada orang yang sampai meninggal dunia. Terima kasih.